Polres Badung bekuk 9 tersangka pengedar dan pemakaian narkoba. Satu diantaranya adalah warga negara asing asal Italia. Hendak perpesta narkoba, E.B. seorang warga negara asing berkebangsaan Italia akhirnya harus dibekuk satres narkoba Polres Badung karena kedapatan membawa narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 butir. Tak hanya itu saja, E.B. diduga menjadi seorang pengedar narkoba lantaran banyaknya barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian. Di antaranya ialah timbangan elektrik, plastik klip, serta satu pucuk senjata airsoft gun. E.B. mengaku barang haram tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang di dalam lapas kerobokan. Tak hanya E.B. dalam sebulan terakhir satres narkoba Polres Badung juga mengamankan 8 pelaku pengedar serta pemakaian narkoba. Mereka semua tertangkap di wilayah hukum Polres Badung dengan berbagai modus operandi. Yang sedi kami menyampaikan bahwa Polres Badung akan tetap serius menangani narkoba. Jadi ini adalah salah satu kedakan kami dan kami selalu gencar dan kami juga melaksanakan peta pimpinan tidak ada toleransi dengan narkoba. Tertangkapnya 9 tersangka pengedar dan pemakaian narkoba membuat pihak kepolisian Polres Badung akan terus gencar memburu para penyalahguna narkotika di wilayah hukum Polres Badung. Ferrazen Via Dewa Priyana melaporkan untuk MED. Udah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!